Pria bernama lengkap Basri Jalasangaji adalah pribadi yang penuh warna. Pria berumur 35 tahun itu tak hanya terkenal dalam dunia preman yang keras. Basri juga dikenal dekat dengan sejumlah toko, mulai dari pejabat, ulama, hingga dunia hiburan malam. Di mata Ketua Umum From Pembela Islam, Habib Rizik Sihab, Almarhum adalah anak nakal yang manis. Sebutan itu tak lepas dari niat Basri yang ingin mendalami ajaran Islam kepada Rizik. Basri Jalasangaji memang dikenal dekat dengan berbagai kalangan. Tak hanya bermain di dunia keras dan hiburan malam, warga jalan pangkal raya nomor 3 Pela Mampang Jaksal itu juga terjun ke dalam kancah politik. Sepak terjangnya di dunia politik dimulai sejak terlibat dalam terbentuknya pengamanan Swakarsa atau PAM Swakarsa pada tahun 1998. Terakhir, dia juga aktif menjadi anggota tim sukses calon presiden dari Partai Golongan Karya, Wiranto dan Salahuddin Wahid pada pemilihan presiden putaran pertama, Juli Silam. Nama Basri Sangaji juga pernah menghiasi media masa nasional pada pertengahan 2002 ketika terlibat konflik dengan kelompok John Kay. Selain itu, Basri juga diduga terlibat dalam kerusuhan di Ketapang, Jakarta Pusat, akhir November 1998. Tetapi, keterlibatan Basri di Ketapang dibantah oleh Habib Rizik. Menulis Rikma, sasilam Basri Sangaji ibarat membuka lembaran album foto kerasnya dunia preman. Dia diduga kuat banyak bersinggungan dengan dunia hitam. Tak heran, jika Basri di tengah rai memiliki banyak musuh. Salah satunya adalah John Kay. Salah seorang pimpinan geng yang pernah berseteru dengannya. Mendengar nama John Kay, kalian pasti sudah tidak asing dengan cerita tangan kirinya yang mengalami cacat seumur hidup. Cacat pada tangan kiri John Kay ini diketahui karena aksi brutal yang dilakukan oleh Basri Sangaji. Basri Sangaji sendiri dikenal sebagai seorang pimpinan kelompok keamanan yang sama dengan milik John Kay. Seperti apa sih kronologinya? Berikut cerita Basri Sangaji yang buat tangan John Kay cacat seumur hidup. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya channel Youtube saya ini. Yang sudah, saya doain kalian bakal diberikan rejeki yang berlimpah sama Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Yowes, tidak usah berlama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Diketahui sebelumnya, pemilik nama asli John Refra Kay ini awalnya berteman dengan Basri Sangaji. Keduanya diperkenalkan oleh teman John Kay pada tahun 1994 sampai 1995. Namun, beberapa belakangan mereka berdua sempat takur dan sering terlibat dalam perkelahian bersama dengan kelompoknya. Perkelahian ini timbul karena John Kay dan Basri Sangaji saling berebut pengaruh kekuasaan di Jakarta. Basri Sangaji akhirnya dengan sengaja membacok tangan kiri John Kay hingga menyebabkan cacat seumur hidup. Awalnya teman, tapi gak tahu ada setan apa di otak dia. Pada tahun 1998, saya dihantam tangan kiri saya dibacok di diskotik zona dekat karet. Tangan saya cacat seumur hidup. Tidak bisa bergerak, jari tengah, jari manis dan kelingking. John Kay sempat melaporkan kejadian itu ke Polda Metro Jaya. Namun laporan tersebut tak ditanggapi hingga akhirnya Basri Sangaji meninggal. Setelah itu, Basri Sangaji masih sempat membunuh adik sepupu John Kay yang bernama Nus karena pelaporan tersebut. Kemudian pada 2 Oktober 2004, Basri Sangaji ditemukan tewas berlumuran darah di kamar Hotel Kebayoran Inn nomor 301 dengan peluru menancap di dadanya. Basri Sangaji atau Basri Jala Sangaji mempunyai banyak kawan dan musuh. 8 pemuda telah mengaku membunuh Basri. Subuh hampir menjelang di Hotel Kebayoran Inn di Jalan Senayan nomor 87 Jakarta Selatan pada selasa pekan silam. Bersamaan dengan semilir angin malam yang masih terasa, belasan pemuda merengsek ke hotel bertarif Rp200.000 hingga Rp1.000.000 sehari itu. Hasid Marabesi dan Rusina Lestaluhu yang tengah terkantuk-kantuk di meja repsesionis, serta MC Mbolon dan Sunarono, staf pengamanan hotel tak berani menghadang. Maklumlah, digenggaman para tamu tadi undang itu terselip kelewang dan golok. Gerak cepat mereka menaiki tangga menyeratkan bahwa mereka tahu benar di mana buruan mereka berada. Kamar 301, lantai 2 hotel yang terletak di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Lalu, drat! Pintu kamar dibuka secara paksa. Tak lama terdengar gaduh orang adu mulut, ditingkahi suara besi beradu dan letusan senjata api. Sekelompok pemuda yang berwajah bengis dan dingin itu kemudian keluar. Tak ada yang berani mendekat. Keributan pada selasa subuh pekan lalu itu hanya berlangsung 10 menit. Ketika keluar, mereka sempat merusak jip leksus hitam milik penghuni kamar yang diparkir di depan lobi hotel. Setelah puas, lalu mereka ngacir dengan dua mobil. Setelah para penyerbu menghilang, para pegawai hotel mencari tahu apa gerangan yang terjadi tadi. Ketika menuju ke suite room itu mereka terkesiap. Darah mengalir menuruni anak tangga. Di dalam kamar, mereka saksikan seorang pria tewas tergeletak di sofa. Dadanya berlubang bekas terjangan peluru. Tangan kirinya putus. Dia adalah Basri Jala Sanghaji, 35 tahun. Pemimpin sekelompok pemuda yang menguasai beberapa wilayah yang padat tempat hiburan di Jakarta. Pagi itu Basri tak sendirian. Dia bersama adiknya Ali Sanghaji, 30 tahun. Dan orang kepercayaannya Jama Sanghaji, 33 tahun. Dua orang ini terluka parah. Selangkangan Ali terluka akibat tembakan. Tangan kanan Jamal nyaris putus karena ditebas golok. Selanjutnya, pegawai hotel menghubungi polisi. Di lokasi kejadian, apara menemukan pistol berpeluru karet jenis FN kaliber 32 milik Basri. Hari itu juga, jasad Basri dibawa ke rumahnya di perumahan Vila Alfamas, Pulau Mas, Jakarta Timur. Ribuan pelayat sudah tumplet di sana. Jenazah hanya singgah semalam. Esoknya dikirim ke desa Rohomoni, Pulau Haruku, Maluku Tengah. Di kampung halamannya inilah dia dikebumikan. Maluku geger dengan kabar tewasnya Basri. Maklum, ia terhitung toko pemuda yang memiliki ratusan pengikut. Sebagian anak buah Basri adalah pensiunan konflik Maluku. Dengan modal masa itu, Basri menjejak kancah politik. Pada pemilihan presiden kemarin, ia termasuk tim sukses pasangan Wiranto Salahuddin Wahid. Suasana kota Ambon pun mencekam. Beredar kabar, anak buah Basri telah tiba di Ambon pada hari yang sama. Cerita balas dendam berseliweran. Kelompok yang dibidik adalah geng yang selama ini berseberangan dengan Basri. Itu sebabnya, Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigadir Jenderal Aditya Warman, mensiagakan semua personilnya di titik-titik yang dianggap rawan di Maluku. Gubernur Maluku, Karel Alberala Halu, menghimbau masyarakat agar tak terprovokasi dengan insiden pembunuhan tersebut. Karel tak mau peristiwa berdarah yang menelan 1842 jiwa akibat konflik antaragama pada 98-99 terulang lagi. Peristiwa ini juga diawali bentrok antar pemuda yang mabuk. Karena itu, wajar jika sang gubernur buru-buru mendinginkan suasana daerahnya. Buat meredakan ketegangan, Aditya pun buru-buru mengatakan bahwa tersangkanya sudah diketahui dan ditangkap. Hanya saja masalah ini ditangani di Jakarta, kata Aditya kepada Tempo. Memang, polisi di Jakarta telah menangkap delapan tersangka. Namun, komisaris besar Matius Salempang belum mau mengungkap motif pembunuhan ini. Kami melihat fakta-fakta yang ada di lapangan saja, katanya. Jadi, hanya sampai pada delapan tersangka tadi. Saya sangat yakin mereka pelakunya, kata Matius. Pembunuhan Basri mestinya memang gampang terungkap lantaran para pelaku meninggalkan banyak jejak. Misalnya, saksi korban Ali dan Jamal mengenal para penyerang. Peristiwa itu dilihat langsung oleh petugas hotel. Nomor polisi mobil penyerbu juga tercatat oleh petugas parkir. Salah seorang di antara tersangka itu, Emil, 24 tahun, mengaku membunuh Basri karena dendam. Pemuda ini mengatakan salah seorang kerabatnya Nus tewas dibunuh anak buah Basri di kawasan Kayu Manis, Jakarta Timur pada tahun 1998. Seorang tokoh pemuda Ambon mengaku mengenal Emil. Dia pendatang baru di dunia persilatan ini. Katanya, Emil juga disebutkan bersandar pada seorang pemimpin kelompok pemuda yang selama ini berseberangan dengan Basri. Siapa sebenarnya dalangnya? Tak ada yang menyuruh. Kami membunuh karena dendam. Kata Louis, 24 tahun. Salah seorang tersangka. Kepada wartawan, pemuda Ambon ini mengatakan ke Hotel Kebayoran In juga hanya kebetulan saja. Kami hanya main-main. Salah seorang musuh Basri adalah Hercules. Seorang pemimpin kelompok pemuda yang pernah tenar di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut Hercules, semasa hidupnya Basri meninggalkan jejak keruh. Hercules yang mengaku kenal Basri di diskotik zona di Bilangan Karet, Jakarta Pusat pada tahun 1990 ini pernah bentrok dengan Basri. Penyebabnya, seorang pengusaha mengalihkan surat kuasa penagihan hutang dari Basri kepada Hercules. Perkelahian terjadi di Kemang 6, Jakarta Selatan pada Mei 2002. Satu orang tewas dari kelompok Basri. Bibir Hercules terserempet peluru. Sejak itu, Hercules mengatakan Basri musuh besarnya. Dia banyak musuhnya yang sedang antri untuk membunuhnya. Tapi dia mati bukan karena saya. Saya tak tahu pelakunya, katanya kepada Tempo. Hercules mengatakan Basri juga bermusuhan dengan Ongen Sanghaji dan John Kay. Bahkan penguasa yang pernah berurusan dengan dia pun menjadi musuhnya. Katanya, Ongen Sanghaji yang disebut Hercules adalah seorang tokoh pemuda dari Maluku yang cukup disegani. Tapi, Ongen mengaku tak tahu riwayat tewasnya Basri. Saya juga sudah lama tak berhubungan dengan Basri. Sudah dua tahun, katanya kepada Tempo. Saya gelap sekali tentang dia. Katanya sambil mengucapkan salam dan menutup pembicaraan. John Kay juga seorang tokoh pemimpin sekelompok pemuda di Jakarta. Dia datang dari pulau Kay, Maluku. Basri dan John Kay tercatat pernah bentrok beberapa kali. Di antaranya perkelahian di Diskotik Stadium Jakarta Barat pada Selasa 2 Maret. Dua petugas keamanan diskotik tewas. Bentrokan berlanjut di depan pengadilan negeri Jakarta Barat pada Selasa 8 Juni. Dalam perkelahian itu, jiwa Walterus Revgra, kakak kandung John Kay melayang. Tak gampang melacak keberadaan John Kay hari-hari belakangan ini. Ketika Tempo menghubungi telepon genggam John Kay yang menyahut justru seorang wanita. Pak John sedang tak ada, jawabnya sambil menutup telepon. Pembelaan untuk John justru datang dari pihak kepolisian. Sejauh ini belum ada keterlibatan dia, kata Matius. Selain berselisih dengan para pendekar, Basri sempat pula berselisih paham dengan seorang pejabat penting di Maluku. Basri pernah menghardik pejabat ini di depan umum di Ambon. Seorang pengusaha ternama di Maluku juga menjadi musuh Basri. Persoalannya menyangkut sebuah proyek pembangunan di Maluku. Kisah sepak terjang Basri memang cukup panjang. Kunci untuk mengungkap secara tuntas kasus ini bergantung pada pengakuan delapan tersangka tadi. Jangan lupa ada saksi korban yang masih hidup. Ali dan Jamal. Selesai. Selamat menikmati.